Saya Endah Murtianasari, berprofesi sehari-hari sebagai dosen. Kalau Gramedia yang pertama kali kami kunjungi sebenarnya adalah Gramedia di celeduk dulu ya. Kemudian sejak anak saya umur 5 tahun, saya biasakan untuk membaca komik ya, komik bergambar. Karena komik itu bertujuan untuk membangun kreativitas anak. Selain untuk bagaimana memperbesar imajinasinya mereka, kita juga dapat menjadikan komik itu sebagai petualangan seru ya bagi anak-anak. Ya zaman dulu aksesnya tidak seperti sekarang ya. Kalau saya sama suami waktu kuliah, itu karena kita tidak punya uang untuk beli buku. Dan di Gramedia itu kan sangat ada buku yang sudah dibuka-dibuka gitu ya. Kita tuh bisa dari waktu kuliah, dari pagi sampai sore itu di Gramedia membaca aja. Kesan saya berbelanja di Gramedia itu adalah saya bisa mengecek lewat online. Kemudian yang paling terpenting adalah layanan member ya. Layanan member ini saya juga pernah surprise. Member saya sampai ada 1.600.000 gitu. Dan kita bisa klaim buku atau barang di Gramedia tanpa kita ada minimum order. Dan ini juga sangat menyenangkan untuk pelanggan Gramedia. Salah satunya ini ya, Rich Dads and Poor Dads yang karangan dari Robert Kiyosaki. Ini memang sudah lama, tapi selalu saya sering baca gitu. Apakah kita harus selamanya bekerja untuk uang dan lain-lain. Itu kita bisa dapatkan di buku ini ya. Jadi bagaimana kita mengelola aset ya, bagaimana aset itu nanti bekerja untuk diri kita. Kemudian secara jangat panjang bagaimana kita mengelola keuangan kita dan lain-lain itu kita bisa dapatkan di buku ini. Dan ini bisa sebagai satu pengantar untuk mudi anak-anak kita. Harapan saya untuk generasi muda yang sekarang tentunya yang pertama adalah bacalah buku sesuai usia itu. Jadi sehingga kita bisa menemukan keasikan dan kesenangan tersendiri dalam membaca buku. Seperti yang saya sampaikan bahwa apa yang terjadi di kehidupan kita 10 tahun yang akan datang adalah yang kita baca hari ini. Harapan saya untuk berani dia ke depannya adalah terus berkenah dirinya. Terutama dalam pelayanan. Karena dengan pelayanan itu kita bisa survive untuk menghadapi tantangan zaman. Karena biasanya kalau kita berperang harga atau berperang dengan harga yang murah itu tidak akan menjawab tantangan. Tapi dengan servis yang baik itu akan dapat memenangkan persaingan. Terima kasih. Terima kasih.